Perayaan Maulid Nabi Muhammad menjadi momen penting bagi seluruh umat Islam karena bertujuan untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad. Salah satu tradisi Maulid Nabi yang masih dirayakan yakni rebutan berkah Maulid seperti di Masjid Babul Janna, Kelurahan Candi, Kecamatan Kumai, Kabupaten, Kota Waringin Barat. Perayaan Maulid Nabi merupakan acara yang sakral bagi seluruh umat Islam karena bertujuan untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad. Sebenarnya Nabi Muhammad tidak pernah menyuruh umatnya untuk memperingati hari kelahiran beliau. Dari sejarah ketika semangat umat Islam mulai kendor pada saat sedang berjihad dan mendapat serangan-serangan dari berbagai bangsa Eropa. Sultan Salahuddin Al-Ayubi menghimbau umat Islam di seluruh dunia untuk memperingati hari kelahiran Nabi yakni tanggal 12 Rabiul Awal untuk mempertebal kecintaan umat Islam kepada Nabi Muhammad SAW. Peringatan Maulid Nabi di beberapa daerah banyak dibarengi dengan tradisi yang unik. Di antaranya saling rebutan berkat setelah pembacaan sholawat tiba. Selain di rumah warga, kegiatan ini biasanya dilakukan di musola atau masjid. Seperti yang dilakukan umat muslim di Masjid Babul Jannah Candi Bawah, Kelurahan Candi, Kecamatan Kumai, Kabupaten, Kota Waringin Barat. Pada hari Sabtu, 14 Oktober 2023 malam. Tradisi ini merupakan tradisi berebut atau saling berebut souvenir maulid yang sudah digantung menggunakan tali rafia. Sovenir-sovenir atau berkat yang digantung dan yang diletakkan di tempat mirip nasi adab tersebut berasal dari hasil iuran para warga sekitar. Kemudian dibelanjakan dalam bentuk barang, baik itu perabotan rumah tangga, makanan ringan, buah-buahan, dan lain sebagainya. Biasanya hal ini dilakukan oleh orang yang memiliki rezeki lebih, sehingga mereka berniat untuk sedekah. Ketua Takmir Masjid Babul Jannah Kelurahan Candi, Haji Sofian menjelaskan, dirinya bersyukur karena perayaan kali ini dihadiri oleh ribuan jamaah. Terbukti seribu makanan yang dikemas dalam kotak sangat kurang. Makna tradisi rebutan pada mulutan ini, untuk memeriahkan hari kelahiran Nabi, dan tak lupa juga semoga melalui tradisi tersebut menambah kecintaan umat kepada Nabi Muhammad dan semoga juga bisa rebutan untuk bisa lebih dekat dengan Nabi Muhammad SAW serta mendapat berkahnya. Alhamdulillah, undangan sebenarnya hanya sedikit, tidak sampai seratus. Namun, karena kemajuan teknologi melewati media sosial, Alhamdulillah, undangan kami lebih dari seribu orang. Kenapa mengatakan lebih dari seribu orang? Kami kecolongan menyiapkan konsumsi sebanyak seribu kotak, namun belum sampai acara dimulai, seribu kotak itu sudah habis. Makanya panitia dengan yang ada buah-buahan yang semestinya tadi dikeluarkan lewat piring-piring itu, kami bungkus untuk tamu-tamu undangan yang tidak mendapat konsumsi. Mudah-mudahan masyarakat yang hadir melaksanakan yang sama-sama melaksanakan molidur Rasul pada malam hari ini, mudah-mudahan keluarganya akan disehatkan oleh Allah SWT, dimurahkan rezekinya, dengan berokah, mudah-mudahan kota Waringin Barat tetap aman, damai, dan sejahtera. Tradisi rebutan berkat merupakan salah satu tradisi sebagian masyarakat kota Waringin Barat dalam memperingati maulid nabi. Namun souvenir atau barang yang menjadi rebutan di setiap daerah berbeda-beda, meskipun intinya tradisi ini adalah berebut atau rebutan. Namun tradisi ini ternyata memiliki makna serta dampak yang positif bagi warga Kelurahan Candi.